Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Ajo Gajak Channel salam sakin hari ini saya akan unboxing sebuah hape samsung A31 dengan tampilan box bagian depan seperti ini ada tampilan tulisan A31 sama tampilan per bagian depannya sama bagian atas ini kosong bagian samping kanan ada tulisan samsung bagian bawah ada kodenya samsung A31 A31G DS dengan warna prism keras black dengan internal 18GB RAM nya 6GB bagian samping kiri ada tulisan samsung A31 bagian belakang kosong mari sekarang kita mulai unboxing kita buka segelnya dulu bagian plastiknya 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 bagiannya ada dua, satu bagian atas kita buka kasar di atas tampilannya tampil bagian dalam kita lihat apa yang kita dapat disini kita dapat surat-surat simpanan singkat bahasa Indonesia kita dapat jelly cache jadi tidak perlu beli cache lagi ini sticky remake ini hp nya kita kesampingkan dulu kabel data kita dapat yang yang type C yang type C lumayan kita dapat pala cas yang menukung fast charging warna hitam mari kita tulisannya adaptive fast charging kita taruh ini dulu kita dapat tambahan handset handset ini handset nya standar standar yang seperti ini nampingkan dulu dalamnya kosong mari kita lakukan satu persatu sekarang kita cek hp nya ini bagian infinity u display ada quad kamera on screen fingerprint berarti sedikit jadi dalam layar karena layarnya sudah support amoled dengan hari kita buka setiap 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 tampilan bagian belakangnya warna hitam plus black bagian depan kita hidupkan setiap 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 selamat menikmati ini dengan One UI 2.0 tampilannya mari kita cek dulu yang pertama tentang ponsel ini status versinya dengan versi One UI 2.1 atau Android nya sudah 10 Android 10 ini kita tengok HP nya sudah pakai NFC NFC ini dengan kameranya ada 48 megapiksel ada 8 megapiksel lensa ultrawide ada lensa makronya 5 megapiksel dan depth focusnya 5 megapiksel dan kamera depannya ini 20 megapiksel dengan baterainya ini lumayan jumbo yaitu 5000 mAh mendukung fast charging 15 watt tapi tampilannya lumayan tipis lumayan nenteng kita tes dulu yang pertama buat pemotonya kita tes ini dulu yang pertama tes ini tampilannya ini tampilannya 5 gaming kita tes satu lagi yang ini kita tes oke seperti ini tampilannya dengan mantap ini HP nya juga mendukung fast unlock dengan prosesor nya Helio Mediatek P65 dengan tampilan laganya press crash black sedih jari dalam layar dengan layarnya 6,4 inci full HD dengan RAM 6GB internal 128GB mungkin segitu dulu buat unboxing dan hands on nya terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya